Halo Halo semuanya semuanya kembali di Rp7 ini saya dan di video kali ini kita kembali lagi mereview pesawat lagi di GT5 dan menurut yang akan saya review kali ini adalah pesawat barang setelah kemarin yang saya review tuh yang barang itu 777 200 ya Nah ini adalah dalam sosial lebih kecilnya lagi inilah Boeing 737 800 F ini nih Hai sebenarnya sih kodenya BCF ya tapi kan kalau misalnya kalian penonton yang rap story karena akan tahu ya versi BCF di 747 tuh kayak apa tapi di sini apa yang jadi bedanya antara yang versi FBS dan BCF ya nggak tuh deh nggak paham ya ini dia Boeing 747 800 F sebenarnya yang 747 versi besi udah pernah di review juga kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya kalian cari aja di playlist lah ya ada di saya tulis ini ya dan cantum n-card di atas deh kalau saya ingat kalau saya ingat kalau nggak ya udah kalian kayak ini aja nyelam aja lagi lah ke playlist Hai ya oke sekarang kita masuk aja ini kayaknya emang di punya biasa aja besoknya 747 lah ya 37 ng seperti ini tapi ini agak nunduk ya besoknya Hai Oke lampu seperti ini coca kebetulan lagi hujan musli free juga ini lebih semuanya cuman dua itu yang vrex sama satu lagi ini Royal Air Force terus dan ini menurut saya nggak menarik kalau saya pakai ini jadi ini aja terus kalau buka-bukaan di sini kalau lampu jangan ngarep layar lampu jangan ngarep banyak hai oke itu kebuka besar banget Hai Oke lah kebuka semua di pintunya Hai gila kebuka semua hai 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 Oke dan nggak ya nggak yang kebukaan nggak ada terus sekarang malem-malem pasti gelap lagu labu belita sini mah up Hai obrolita cuma lampu ditutupnya aja lampu utamanya aja Hai ya udah lah dekornya juga nggak nyala Oh ya kita lanjut lagi ke sunset lagi nah ini kebetulan cuaca hujan yang desainnya agak kurang kelihatan tapi kaya besoknya kenceng loh kita coba ya nah ini kokpitnya seperti ini nih ya 737 ng wow 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 kenceng nih kenceng banget tapi pembelinya agak susah nih Nah kalau ini kita bisa desain di source nih nih libat banget sini mencet matnya bersandain ya udah ya udah Hai lupi beloknya susah lagi ih 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 tuh ngebelok ngebelok harus pelan-pelan banget ini nah baru belok nih kalau kenceng enggak akan belok oke deh kayaknya kenceng banget besok tapi kita coba ya yuk Bismillahirrahmanirrahim yuk wuuh gila lihat dong speednya oh ini kenceng banget oke Wow udah pasti naik keceng banget udah 200 lagi disini dan ini stabil banget kaku banget malah buat naik juga buat naik atlet cepet banget ini kayaknya test test tol juga bakal tinggi nih langsung aja test tol ya wuuh test tol masih bisa ini dong ya tuh masih bisa nanjak loh gila dia nggak turun speednya nanjak terus wah gila ini mah harus saya jatuhin diri ini enggak nggak turun-turun ya nanjak roket ini kita mau ke langit oke turun sedih dah mati span udah sampai mentok ya diarduh alditutnya berapa dan ini mati loh ini mati loh emang travel ilihurt damai rasa loh supah mati graoyu nih क?", eh eh dia eh eh Eh!that Hai madi rasa anyah nah Abraham ini kan enak nih tapi jatuh ik rede roketnya Gila Udah ada struktural damage ya Kalo lusak pesawatnya Kenceng banget soalnya Nah ini epic banget nih Itunya Apa namanya Gila Itu roket sih Gak berhenti-berhenti Kenceng banget lagi tuh 400 km per jam Ini saya yakin Darat ini bisa bablas nih Gak tau ya Yang bablas atau enggak nih Ini ada kejadian bablas kayaknya Kenceng banget Tapi beloknya enak sih Ya gak enak-enak banget Agak kaku Dan agak berat Gimana Oh itu tuh Kita coba nih Apakah akan aman Ya ada usaha lagi tuh Untung aja Oke Oke ini band depan Belum lapak Nah Berhenti 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 dong Berhenti dong Berhenti dong Yah Bablas bener kan Bablas kayaknya Oh mau Bablas 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 Anak-anak Ampere Ho Ampere Hancur juga tuh Pesawat tuh Yang belakang Aman Gak Gak Tabrak Yah Biasanya tuh Kalo ada pesawat yang Kedarat disini Itu pasti jadi korban tuh Yang Yang kecilnya Gitu Dihajar Tapi ini aman Hai jarang mungkin gitu aja untuk review dari boing 737 800 F ini apa-apa kalian mau mucasakan kalian kunjungi aja link yang selesai berdasarkan di bawahnya seperti biasa dan apabila kalian menjaga review ini seakan klik like apa-baik tidak menjaga review klik klik like juga enggak apa-apa yang berusaha bersiakan subscribe saya poji sampai jumpa di review selanjutnya hai hai